Saya tahu Bapak Ibu semua, ada janda-janda yang rumahnya keripik Tidak dapat bantuan Yang punya mobil, punya tanah, rumahnya bagus dapat bantuan Saya ingin menyampaikan siapa Bapak Hamartoni Tujuannya apa mencautkan diri sebagai Bupati Dan nanti akan disampaikan siapa Romy Nanti jangan Bapak Ibu semua menentukan pilihannya tidak tahu latar belakangnya, betul? Betul Ibu? Saya perkenalkan Bapak Hamartoni ini adalah putra terbaik Kampung Utara Doktor Insinyur Haji Hamartoni Ahadis, Magister Sain atau MSI Beliau jabatannya atau tugasnya sebagai arti masyarakat pegawai negeri sipil Beliau sudah pensiun Kampung beliau adalah Mulang Maya, Kota Bumi Beliau mendapat suatu kesempatan atau jabatan Yang saya tahu beliau ini pernah menjabat Binas Kehutanan Kabupaten Lampung Utara, betul Pak? Terus beliau benar-benar menjabat Kalis PUPN Lampung Utara Sekta Lampung Utara Setelah itu beliau hijrah ke Provinsi Lampung Pertama beliau menjabat Kasat Pol PP Provinsi Lampung Terakhir jabatan beliau adalah Sekaristera Provinsi Lampung Bapak Ibu hanya sehormati kenapa saya sampaikan biar jelas Karena ada di TikTok di berita itu Pak Hamartoni itu dapat jabatan Karena dikasih nombor-nombor, karena kasihan Tidak mungkin Pak Ibu semua Jabatan-jabatan beliau itu jabatan strategis Tidak mungkin, hanya coba-coba Tidak mungkin Jadi kalau beliau tidak punya ahlinya di bidang itu Jadi Pak Hamartoni adalah orang birokrat Bungan Berpengalaman Dan Sudah pensiun Jadi tidak usah ragukan lagi Tentang regulasi, tentang administrasi beliau matangnya Ini Pak Hamartoni Tetapi Bapak Ibu semua Jabatan tinggi-tinggi yang ia lalui Hidupnya sederhana Bapak Ibu semua Hidupnya tidak berlebihan Nah itulah Bapak Hamartoni Dan kalau dia ngobrol, tidak seperti saya Kalau ngobrolnya lembut Sopan, tertata Kadang-kadang kubisnya tidak goyang dibicara itu Kalau saya Saya ini orang politisi Politisi yang ngomongnya harus lantang Sebab kalau anggota Dewan tidak lantang itu Maka tidak jubutah dia Karena dia menyampaikan aspirasi masyarakat Nah Saya sedikit menyampaikan itu Pak Hamartoni Kita tinggalkan dulu Dia sebagai cawan Bupati Lampung-Mutra Kita masuk Kau beli ini siapa? Biar tahu Bapak Ibu semua ya Nomeli ini adalah putra Pakuang Agung Kecamatan Muara Sungkai Lahir tahun 1972 Di Padukuan Pakuang Agung Betul kedepatnya di Wayabung Tiga Tahu? Bapak Berjo? Ada yang tahu? Bulu Lerjo ada yang tahu? Di situ tempat sekolahku SD SMP SD SMP aku tinggal sana lahir tahun 1972 Dan problem ini bukan anak jenderal Atau anak bupati Bapak Ibu semua Atau saudaranya Pak Jokowi Tidak Saya lahir dari Rahim Ibu seorang petani Saya lahir dari Bapak seorang petani Dari keluarga petani Tinggal di Padukuan Pak Puan Agung Saya pernah tinggal di sini Bapak Ibu Lewat sini ada tanggul di situ Betul? Saya sering mandi di situ Tahun 90 Saya masuk SMA Daya Murni Saya berenang di tanggul sini Pak Wak Cijen Berenang di sini Saya kelas 1 SMA Naik sepeda dari ujung matu Berenangnya di sini Kan ada tanggul besar Saya SMA-nya tahun 90 Di Daya Murni SMA-nya Perjalanan hidup dalam Karir politik saya Sembilan 2009 Saya jadi yang otak DPR 2014 Saya gagal Tapi di tengah Perjalanan Saya juga dilantik lagi 2009 2019 Kemarin Saya mencalonkan diri Dan jadi Terpilih kembali Bahkan diberikan anugerah Dan suatu anugerah yang besar Menjadi ketua DPRD Ketua DPRD 3 tahun Dan ketua DPRD 3 itu Saya tidak pernah minta Bapak Ibu semua Apalagi saya harus nyuap Mimpinan Untuk mendapatkan jabatan Tidak Saya diminta oleh partai Untuk menjadi ketua DPRD Tapi Trouble di perjalanan Di internal politik kami Dan saya dilansirkan Tahun 2022 Diganti Sama ketua DPRD sekarang Adalah Sekarang sudah berhenti Mereka punya kompon sendiri Dan mengusur saya Oh tidak apa-apa Itu salah satu Dinamika politik Yang harus kita terima Perjalanan saya Tidak sampai disitu Saya meninggalkan rumah tangga lama Dan saya masuk rumah tangga baru Maju sebagai calon Anggota DPRD dari Partai Gerindra Alhamdulillah kemarin Saya dapat suara tinggi Di provinsi Di Kampung Utara Ini calik Semua calik terpilih Di Kabupaten Kampung Utara Suara saya nomor 2 Yang baru pilih Hampir 6 ribu Alhamdulillah Masyarakat pilih Suara yang pilih Pilih saya ya Dari Kecamatan Mora Sungkai Bunga Mayang Dan Kampung Utara Alhamdulillah Saya dipilih Dan Tanggal 19 kemarin Dilantik menjadi Anggota DPRD Tetapi perjalanan hidup Itu tidak-tidak pernah tahu Saya diminta Kepada tokoh-tokoh Lampung Utara Untuk mendampingi Bapak Amartoli Dan saya Depan Bapak Ibu semua Demi Allah Saya bersumpah Saya tidak pernah Minta jabatan Saya menggandung Diminta digandung Tidak Atau saya tunjuk tangan Atau saya buat sebenarnya Tidak Tidak Bapak Ibu semua Saya ingin santai Menjalani 5 tahun Wakil masyarakat Tetapi saya diminta Untuk mendampingi Bapak Amartoli Kenapa saya cerita Tidak akan panjang Seperti ini Bapak Ibu semua Biar tahu Bahwa Bapak Amartoli Itu adalah orang Birokat Yang mengerti Dan menyusun Mampu menyusun Mencanakan Sesuatu Regulasi yang baik Untuk kepentingan masyarakat Dan seorang Romli Adalah rakyat biasa Yang tinggal di pendukuhan Yang tahu tentang peneritaan Bapak Ibu semua Saya tahu Tidak akan mati Tidak akan mati Saya tahu Rasanya Betul Saya tahu Bapak Ibu semua Ketika akan berangkat ke kota bumi Harusnya satu jam Jadi tiga jam Karena jalannya bergelombang Saya tahu Bapak Ibu semua Ada janda-janda Yang rumahnya geribik Tidak dapat bantuan Yang punya mobil Punya tanah Rumahnya bagus Dapat bantuan Kita tidak bisa Nyalahkan mereka Tapi kita perbaiki Regulasinya Seperti apa Supaya Bangkuan itu Tepat pada Sasarannya Betul Setuju Kita benahi Saya tahu Ketika Bapak Ibu semua Di ajaran baru Anak-anak sekolah Bagaimana Kesiapannya Harapannya Sibuknya Mencari uang Untuk baju sekolah Untuk buku Sepatu Dan sebagainya Saya janji Dan Pak Martoni Ketika jadi Bupati-bupati Maka Anak baru masuk SJDNCB Bajunya gratis Nah Derita masyarakat Itu Saya tahu Kenapa Saya ngalaminya Bapak Ibu semua Ketika Berita berita Ceritan Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Yang Pelayanan Tidak maksimal hak-haknya diambil dan tidak ada keadilan itu sesampaikan Pak Upati, ini cerita masyarakat tolong perbaiki BPJS-nya tolong perbaikan infrastrukturnya kita bangun dalam yang bagus kita berikan kenyamanan kepada masyarakat, agar mereka bebas untuk mencari berjegi dengan tenang dan ketemu Pak Amartoni seorang birokrat saya bukti sih kan begitu